oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara kepada teman-teman semua yaitu bagaimana cara memunculkan pesan konfirmasi pesan untuk tempat penyimpanan ketika kita melakukan pendownloadan melalui aplikasi firefox nah jadi biasanya kalau kita sedang mendownload ya menggunakan aplikasi firefox dia tidak ada pesan konfirmasi dimana letak penyimpanan dari hasil downloadan itu kita tentuin sendiri gitu ya biasanya kalau di Google Chrome itu ada ya seperti itu oke contohnya mungkin seperti ini ketika saya ingin mendownload sesuatu dari firefox ini nah dan kita mungkin pilih save file ya di sini ada pilihan ya open with firefox open with ini kita bisa tentukan sendiri atau kalau ingin menyimpan pilih save file kemudian klik ok nah maka secara otomatis dia akan melakukan pendownloadan disini nah permasalahannya dimana letak dari foldernya seperti itu oke agar muncul kita setting terlebih dahulu di bagian setting silahkan teman-teman pergi ke garis tiga pojok sebelah kanan klik kemudian pilih setting ya pastikan teman-teman berada di menu general ya tanda aktifnya warna tulisannya berwarna biru general dan teman-teman scroll kebawah cari tempat penyimpanan atau pengaturan penyimpanan nah ini files and application nah disini download silahkan teman-teman rubah yang tadinya save file itu rubah menjadi always ask you where to save file nah jadi sebenarnya kalau kita pilih ini semua tempat pengunduhan atau pendownloadan itu letaknya di folder ini teman-teman bisa kita tentukan melalui browse nah seperti ini silahkan teman-teman pilih nah agar selalu ditanyakan pilih yang always kemudian bisa teman-teman restart kemudian kita coba lagi di sini teman-teman restart lagi setelah melakukan perubahan setting nah kemudian teman-teman bisa coba lakukan pendownloadan lagi nah kemudian pilih save file klik ok nah yang dimaksud adalah ini teman-teman kotak konfirmasi tempat penyimpanannya mau disimpan dimana nih di download atau di folder yang teman-teman inginkan klik save seperti itu nah sebenarnya walaupun tidak ada konfirmasi download tadi teman-teman bisa cek disini di tanda icon download kemudian klik tanda foldernya open containing folder nah maka dia langsung ngelink atau masuk ke tempat folder pendownloadan sesuai dengan folder yang sudah kita tentukan tadi oke teman-teman mungkin itu saja kalau ingin teman-teman kembali lagi ya di Firefoxnya sini di bagian setting tinggal ubah jadi save file lagi seperti itu semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe-nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selamat menikmati